Halo bro, the bro, the fighter, jumpa lagi di channel ini. Kali ini kita akan membahas tentang pertandingan Danny Dafa melawan Michael Mataharu yang sangat cepat terjadi. Di pertandingan kali ini memang Danny Dafa di sudut merah luar biasa memiliki mental yang kuat melawan petarung senior Michael Mataharu. Tapi disini Michael Mataharu menunjukkan bahwa dia belum tua. Tetapi kemampuan disini memang Michael Mataharu terlihat terpojokan ketika serangan-serangan Danny Dafa yang luar biasa. Nah, terjadi insiden disini dimana soccer kick yang menurut Michael Mataharu itu pelanggaran. Tetapi memang menurut Danny Dafa ini bukan pelanggaran karena memang berniat untuk mengarahkan ke arah dada dan terkena lengan dari Michael Mataharu. Ini apakah diving atau kan memang terkena? Kita gak tau ya, memang daun juri yang berhak menentukan disini dan wasit menghentikan sementara. Kita lihat keadaan Michael Mataharu disini. Ternyata apakah terjadi cedera karena tendangan tadi? Kalau terkena kepala itu bisa dikatakan atau terkena kepala secara telak dikatakan soccer kick dan merupakan pelanggaran. Pelanggaran yang berat. Terjadi pengurahan nilai dan kartu kuning. Tapi disini terlihat memang Michael Mataharu apakah dia terkena benar ataukah tidak? Nah, tulis di komen ya. Kita lihat di tayangan ulangnya disini dimana Danny Dafa berhasil menjatuhkan Michael Mataharu dan berusaha menendang. Oke, terkena lengan sebelah kiri. Ini masih jadi kontroversi nih, ini di pertandingan kali ini. Apakah menurut kalian yang terkena kepala atau tidak? Dan di pertandingan ini berakhir ronde pertama. Dan akhirnya ronde pertama menuju ronde kedua terjadi. Nah, disini ada pukulan telak dari Michael Mataharu. Dapat menjatuhkan Danny Dafa dan ini diambil keuntungan. Kita lihat pukulan telak. Oke, kombinasi dari Michael Mataharu berhasil menjatuhkan Danny Dafa. Tapi Danny Dafa tidak menyerah disini. Oke, terlihat terpojokan disini sebenarnya bisa diambil krusifik. Nah, disini ada back mount tapi dibalikan lagi oleh Danny Dafa di pertandingan ini. Kita lihat sengitnya pertarungan ini seorang pertarung senior yang memang luar biasa di umurnya. Seorang Michael Mataharu bisa menandingi pertarungan muda ini. Kita lihat ketika Danny Dafa berada di atas dan ini kita lihat kembali tendangannya. Oke, mengarah ke tangan. Nah, ini menjadi kontroversi ya teman-teman ya. Brother-brother fighter semua. Ini menjadi kontroversi disini. Kalau menurut kalian nih apa nih? Apakah kena kepala atau tidak? Nah, disini ronde kedua. Menuju ronde kedua melempar anduk. Jadi Michael Mataharu menyerah hingga menghentikan pertandingan ini dan dimenangkan oleh Danny Dafa. Nah, ini menjadi kontroversi di antara kita semua. Dan tetapi juri menentukan. Apapun pertandingan itu juri tetap menentukan. Dilihat dari berbagai sudut kamera dan juga kematangan seorang juri. Ada tiga orang di sana ataupun lebih dan juga seorang wasit. Jadi kita mematuhi dan mengikuti pertandingan yang ada. Jadi pertandingan ini dimenangkan oleh Danny Dafa. Selamat kepada Danny Dafa untuk meraih nanti untuk ke kelasnya. Untuk menuju kontender. Tiap tahu dia bisa menjadi calon juara di kelasnya kali ini. Oke, itulah ulasan dari pertandingan kali ini. Danny Dafa melawan Michael Mataharu. Selamat kepada Danny. Ini merupakan calon juara. Petarung muda dan berambisi memiliki mental yang kuat. Didukung oleh ayahnya dan keluarganya. Oke, selamat kepada Danny Dafa dan kepada senior kita. Michael Mataharu mudah-mudahan bisa berkembang lagi. Dan bisa melawan petarung-petarung yang lain kembali. Oke, itulah ulasan kali ini di pertandingan malam ini. Yang membuat sedikit kecewa adalah pertandingan pertama di live streamnya. Ternyata tidak ada. Jadi harus menonton di TV. Tapi ketika pertandingan Danny Dafa kembali live stream. Oke, mudah-mudahan dapat diperbaiki One Pride MMA ke depannya. Salam olah raga.